Anu tidak menyelesaikan kalimatnya Namun, Jenderal Penakluk Naga sudah mengerti apa yang dia maksud Keduanya saling memandang, setelah hening beberapa saat, mereka berdua tertawa terbahak-bahak Hahaha, Jenderal Dragon Subduing mengangkat kepalanya dan tertawa Anu, kamu benar-benar berani Beraninya kamu menebak kehendak pengadilan dewa Anu mengungkapkan ekspresi penuh pengertian dan berkata sambil tersenyum Kehendak pengadilan dewa secara alami tidak dapat diprediksi dan rumit Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditebak oleh orang biasa seperti kita Namun, saya yakin jika pengadilan Tuhan mengetahui bahwa keajaiban seperti itu telah muncul di dunia fana Mereka akan sangat tertarik Sebagai orang yang menemukan rahasia ini, Anda pasti akan menjadi kontributor terbesar bagi ras kami Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima rahmat Tuhan dan langsung naik ke alam atas Bukan tidak mungkin Sanjungan Anu membuat hati Jenderal Dragon Subduing bergetar saat dia diam-diam mendambakannya Namun, dia tidak kehilangan akal dan segera menenangkan diri Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata Sangat mungkin saya akan dihargai atas kontribusi saya Adapun langsung naik ke alam atas dengan rahmat Tuhan Itu tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh Bahkan Marsikal dan Kaisar Agung kita hanya bisa terjebak di dunia fana dan mengabdi di pengadilan Tuhan Mereka semua adalah dewa sejati yang telah menerobos ke alam dewa bela diri Pada titik ini, nada suara Jenderal Dragon Subduing juga dipenuhi dengan emosi Seorang Yu sangat pintar, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyela, jadi dia tetap diam Setelah beberapa lama, Jenderal Dragon Subduing kembali tenang dan berkata dengan nada bermartabat Kali ini, saya akan mendengarkan saran Anda dan melaporkan hal ini kepada Marsikal Selain itu, aku memanggilmu kembali karena aku ingin kamu tetap tinggal dan melindungiku Selama periode waktu ini, Anda akan bertanggung jawab atas segalanya Anda harus berhati-hati terhadap balas dendam Jitian Sing Ang Yu ragu-ragu dan bertanya dengan cemberut, Jenderal, bagaimana dengan urusan bangsa Dewa Tianjue? Selama periode waktu ini, saya telah bertanggung jawab atas negara Dewa Tianjue dan telah menguasai semua kerajaan dan kekuatan Kemajuannya cukup lancar Jika saya pergi terlalu lama, saya khawatir situasi yang telah distabilkan dengan susah payah akan berantakan lagi Jenderal Dragon Subduing melirik ke arahnya dan berkata dengan dingin Baru saja, saya memuji Anda karena bersikap bijaksana dan cukup pintar Saya tidak menyangka Anda begitu berkepala dingin dalam masalah ini Prioritas utama kami saat ini adalah menarik kembali kekuatan pertahanan kami dan bersiap menghadapi pertempuran menentukan melawan Jitian Sing Jadi bagaimana jika dia untuk sementara waktu menyerah pada bangsa Dewa Kepunahan Surga? Selama kita menyingkirkan Jitian Sing dan membunuh kedua orang tua itu Seluruh dunia lima elemen akan menjadi milik kita Mata Anyu berkilat karena kengganan Dia menunduk dan membungkuk Bawahan ini patuh Jenderal Penakluk Naga berpura-pura tidak menyadari kelainan pada ekspresinya Dia melambaikan tangannya dan berkata Baiklah, kamu boleh pergi sekarang Saya akan terus memulihkan diri Anyu membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia Setelah dia pergi, wajah Jenderal Longfu menjadi gelap dan cahaya dingin muncul di matanya Dia bergumam pada dirinya sendiri Anyu terlalu teliti dan penuh perhitungan Dia sangat mirip dengan lingsuan dari ras iblis Dalam beberapa bulan terakhir, dia bertanggung jawab atas Heaven and Divine Nation Tanpa penindasan dan yurisdiksi saya, dia telah mengambil alis setengah dari negara ilahi Dia terbiasa memiliki kekuasaan di tangannya dan tidak mau menyerahkannya Dia bahkan lebih enggan untuk kembali ke sisiku dan menjadi penjaga atau pion Hehehehe Jika aku menyingkirkan semua masalah di masa depan dan sepenuhnya mengendalikan benua Senwu Aku khawatir dia tidak akan rela ditinggalkan dan akan berbagi dunia denganku Bukan Pada titik ini, bibir jenderal penakluk naga melengkung membentuk cibiran menghina Dua hari kemudian, Jitiansing kembali ke menara Jiutian Tenjue Dia tidak membuang waktu dan langsung kembali ke tingkat ke-6 dari ruang waktu yang terdistorsi Berbagai api ilahi yang memenuhi area tersebut telah menghilang Melihat pemandangan ini, Jitiansing menduga bahwa landasan jalan ilahi Jike kemungkinan besar telah stabil Paling tidak, dia bisa secara akurat mengendalikan kekuatan suci dan api sucinya tanpa ada pemborosan atau kebocoran Kenyataan telah membuktikan bahwa tebakannya benar Saat dia pergi mengunjungi Jike, Jike sedang mengolah dan mengumpulkan kekuatannya Dia mengenakan gaun berwarna merah menyala dan duduk bersila di ruang waktu Rambut panjangnya tersampir di belakang kepalanya, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam empat lapisan lingkaran cahaya api Saat napasnya naik dan turun, ada gelombang besar kekuatan suci yang berfluktuasi di dalam tubuhnya Tentu saja, fluktuasi kekuatan suci sangat stabil dan kuat, dan tidak kacau atau mengamuk Ketika dia merasakan aura Jitiansing, dia buru-buru mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya Kakak Tiansing Jike berdiri dan menatap Jitiansing dengan mata jernih Wajah cantiknya menampakkan ekspresi antisipasi Kamu akhirnya kembali Saya telah menstabilkan landasan jalur ilahi saya Mengendalikan empat api ilahi, dan memahami delapan kemampuan ilahi Kakak Tiansing, saya tidak ingin mengasingkan diri lagi Kali ini, aku harus bertarung bersama kalian semua Jitiansing mengangkat alisnya dan tersenyum padanya Nada suaranya terdengar lucu ketika dia berkata Aku hanya datang mengunjungimu dan tidak mengatakan apa-apa Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan berperang? Apakah Yao Yao menceritakan semua yang terjadi sebelumnya? Jike tercengang Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Saya pernah berkultifasi dalam pengasingan sebelumnya Jadi kakak senior tidak mengganggu saya Benar, kakak Tiansing Apa yang terjadi sebelumnya? Hem, ceritanya panjang Jitiansing merenung sejenak sebelum menjelaskan Semua yang telah terjadi secara mendetail Setelah Jike mendengar semuanya Dia terkejut sekaligus bersemangat Matanya bersinar lebih terang Dia tidak bisa tidak memujinya Dia tidak sabar untuk mengatakan Bagus sekali Kakak Tiansing, karena lukamu dan kakak senior sudah sembuh Tunggu apa lagi? Mari manfaatkan fakta bahwa luka jenderal penakluk naga belum sembuh Dan segera serang sarangnya Jitiansing menganggup dan berkata Itu memang rencanaku Masalah ini tidak boleh ditunda Namun, jangan menjadi tidak sabar Aku akan memeriksa yang lain Karena itu, Jike menekan kegembiraan dan antisipasinya Dan mengikutinya mengunjungi yang lain Keduanya pertama kali mengunjungi naga hitam dan Qian Yue Keduanya masih fokus berkultivasi Kekuatan mereka telah mencapai alam marsial sage peringkat ke-7 dan ke-8 Dan mereka bersiap untuk menerobos ke negara dewa Setelah itu, Jitiansing membawa Jike mengunjungi naga putih dan Lan Kun Naga putih tidak mengecewakan Jitiansing Dia telah menyempurnakan setengah jiwa spiritual dewa bela diri Tian Yue Dia bukan lagi bayangan naga putih Kekuatannya telah mencapai alam petapa bela diri peringkat ke-9 Dan dia mencoba menerobos ke alam dewa Kekuatan Lan Kun berkembang lebih lambat Tetapi dia juga telah mencapai alam petapa bela diri tingkat ke-7 Mereka berempat mempunyai peluang besar untuk menembus tingkatan dewa Tentu saja, mereka masih membutuhkan waktu yang lama Jitiansing tidak mengganggu mereka Setelah berkunjung secara diam-diam Dia membawa Jike untuk mencari Yun Yao Setelah istirahat yang lama Yun Yao telah pulih ke kondisi puncaknya Kekuatannya lebih kuat dari Luo Sui Faktanya, di antara mereka bertiga Dialah yang terkuat 2482 Yun Yao mendapat firasat bahwa kedua anak itu akan segera lahir Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat Itu masih memakan waktu lama Setelah mereka bertiga bertemu Jitiansing bertanya tentang situasi Yun Yao dengan penuh perhatian Dia sedikit ragu apakah dia harus membawa serta Yun Yao atau tidak Namun, Yun Yao tahu bahwa dia sudah siap dan akan mengambil tindakan Karena itu, dia berkata dengan ekspresi tegas Tiansing, saya sudah pulih ke kondisi terbaik saya Anda tidak perlu khawatir Meskipun Jenderal Long Fu terluka parah Dia adalah dewa bela diri tingkat 8 Aku harus pergi bersamamu agar mendapat kesempatan membunuh Jenderal Long Fu Dan menyelesaikan masalah apapun di masa depan Jitiansing sedikit khawatir dan berkata dengan suara rendah Saya tahu semua ini, tapi saya khawatir partisipasi Anda akan mempengaruhi anak-anak kami Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut Chen Chen dan Yaya tidak terlalu peka Apalagi mereka sudah dewasa dan tidak akan terlalu terpengaruh Anda tidak perlu membujuk saya lagi Saya pasti akan berjuang bersama Anda Melihat sikapnya yang begitu tegas Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk setuju Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan Menara 10 Absolut Jiutian dan muncul di reruntuhan dewa Sekarang mereka bertiga adalah dewa bela diri yang tak tertandingi Kecepatan mereka sangat cepat Setiap langkah yang mereka ambil menempuh jarak ratusan mil Dengan kekuatan dan kecepatan Glace Fire Dragon, itu tidak berguna lagi Dengan demikian, ketiganya terbang tinggi di langit dan bergegas ke bagian timur Benua Senwu secepat kilat Selama perjalanan, Jitiansing mengeluarkan slip diok transmisi dan mengirim pesan Ketika Jike melihat ini, dia bertanya Saudara Tiansing, kepada siapa Anda mengirim pesan? Apakah Anda membuat pengaturan? Jitiansing menganggup dan menjelaskan Untuk memastikan kita berhasil membunuh Jenderal Longfu Saya harus menggunakan semua kekuatan yang tersedia Utusan reruntuhan Tuhan tidak bisa meninggalkan reruntuhan Tuhan Peri Yuking telah kembali ke Laut Langit tak berujung untuk berkultivasi dalam pengasingan Dua dari tiga guru ilahi juga telah jatuh Hanya Dewa Bela Diri Tai Hao yang masih hidup Saya sudah mendiskusikannya dengan Tai Hao dan memintanya untuk membantu saya Saat itulah Jike mengerti alasannya Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata Kita bertiga, bersama dengan Dewa Bela Diri Tai Hao Seharusnya mampu menghadapi Jenderal Fullong yang terluka parah Jitiansing menganggup sedikit dan tidak mengatakan apapun Faktanya, dia sedikit khawatir dan mendapat firasat tidak enak Siang hari, puncak Gunung Luoshen Lebih dari tiga puluh prajurit ras penghukum surga Dengan baju besi hitam dan memegang pedang Dan pedang mengawal selusin seniman Bela Diri Manusia Dengan pakaian compang camping dan berlumuran darah Ketengah alun-alun Padahal langit tak berawan dan matahari bersinar terang Namun, suasana di alun-alun sedingin es Dan aura kematian tetap ada Semua orang berdiri di tengah alun-alun Dan menunggu dengan tenang Selusin seniman Bela Diri Manusia yang penuh luka Telah lama disiksa hingga mereka tidak lagi terlihat Seperti manusia Namun, mereka ditangkap oleh prajurit Heaven Punisher Mereka tidak bisa melawan atau bergerak Ada pria dan wanita, tua dan muda Namun mereka semua memiliki satu kesamaan Mereka semua adalah mantan anggota Gunung Luoshen Pemimpinnya adalah seorang wanita tua bungkuk dengan rambut putih Dia adalah Nenek Long Selain itu, ada beberapa seniman Bela Diri yang lebih tua Mereka semua adalah tetua Gunung Luoshen Ada juga enam pria parubaya yang pernah menjadi diakon Gunung Luoshen Ada juga empat pemuda dan pemudi yang pernah menjadi murid Gunung Luoshen Di antara mereka adalah Ye Qing Luo, Zhou Bin, dan Wen Ren Yu Setahun yang lalu, mereka juga seniman Bela Diri yang tampan dan berbakat Namun kini, mereka semua adalah tahanan menyedihkan yang telah disiksa hingga jiwa dan raga mereka dirusak Tak lama kemudian, kesunyian di Alun-Alun pecah Gedebuk, gedebuk, gedebuk Serangkaian langkah kaki terdengar dari jauh Langkah kaki itu begitu berat hingga tanah Alun-Alun mulai bergetar Nenek Long, para tetua, dan para murid perlahan mengangkat wajah mereka yang berlumuran darah Dan melihat ke arah istana di ujung Alun-Alun Mereka melihat monster ganas sebesar gunung berjalan ke arah mereka Monster dengan empat kuku dan dua naga hitam di pundaknya adalah jenderal penakluk naga Mengikuti di belakangnya adalah An Yu dan tiga kapten lapis baja perak Ketika mereka sampai di tengah Alun-Alun, tiga puluh prajurit ras penghukum surga membungkus rempak Jenderal penakluk naga mengangguk sedikit dan mengangkat telapak tangannya yang besar Para prajurit kemudian menegakkan punggung mereka dan menahan Nenek Long dan yang lainnya dengan kuat di udara Jenderal penakluk naga memandang rendah semua orang dari atas Bibirnya membentuk senyuman sinis saat dia berbicara dalam bahasa manusia yang terpatah-patah, semut rendahan Tahukah kamu mengapa aku menyelamatkan nyawamu setelah aku mengambil alih wilayah ini dan tidak membunuhmu Mendengar ini, Nenek Long, para tetua, dan para murid mengangkat kepala Semua orang menatap jenderal penakluk naga dengan mata merah Hati mereka terbakar oleh kebencian Tatapan jenderal penakluk naga menyapu kerumunan Dia mencibir dan berkata, karena dua orang yang sangat penting akan kembali ke sini dan bersatu kembali denganmu Dan kalian semua, sekelompok semut rendahan, akan menyumbangkan sedikit kekuatan pada kursi ini sebelum kalian mati Gunakan hidupmu yang tidak berarti untuk memberikan hadiah besar kepada kedua orang itu Anda akan segera bebas, Anda dapat melihat teman-teman lama Anda sebelum Anda mati Apa kamu senang? Hahaha Setelah itu, jenderal penakluk naga menengadah ke langit dan tertawa Nenek Long mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatapnya dengan mata merah Dia berteriak dengan suara serak, naga menundukkan Dasar pengecut, bunuh kami jika kamu punya nyali Tetua kedua juga mengangkat kepalanya dengan pantang menyerah Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia mengutuk, bajingan tercelah dan tak tahu malu Jangan berani-berani menggunakan kami untuk mengancam guru ilahi Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah menyerah padamu Para penatua, diaken, dan murid lainnya juga mulai mengutuk dan mengaum Jenderal penakluk naga tidak marah Dia membuka telapak tangan kirinya sambil tersenyum sinis Lusinan kristal merah tua seukuran kepalan tangan terbang keluar dari telapak tangan kirinya yang besar dan melayang di udara Jenderal penakluk naga memandang An Yu di belakangnya dan memerintahkan Lakukan An Yu menganggup dan berjalan di depan Nenek Long Dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek Wanita tua, kau lah yang berteriak paling keras tadi Mari kita mulai denganmu Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya Enam jari tajam terbuka dan menusuk dada Nenek Long seperti pisau, meraih jantungnya Uh! Dengan suara teredam, jantung Nenek Long digali oleh tangan kanan An Yu Darah merah tua muncrat dari lubang berdarah seukuran kepalan tangan Rasa sakit yang tiada taraf menyebabkan tubuh Nenek Long bergetar hebat dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan Tapi dia adalah seorang marsial sage dan tidak mati saat itu juga An Yu melambaikan tangannya dan mengambil kristal merah tua dari udara dan memasukkannya ke dalam lubang di dada Nenek Long Kemudian, dia membentuk beberapa segel tangan dan menembakkan beberapa sinar merah tua yang menyelimuti tubuh Nenek Long Di bawah tatapan ngeri dan marah dari kerumunan, Nenek Long perlahan-lahan mengalami koma dan lubang di dadanya dengan cepat sembuh 2483 Dalam sekejap mata, luka Nenek Long sembuh Selain tidak sadarkan diri, tidak ada yang salah dengan dirinya Tidak lama kemudian, dia bangun Matanya keruh, dan tubuhnya membungkuk saat dia berdiri Bahkan ketika dua penjaga lapis bajah hitam melepaskannya, dia tidak melawan atau melarikan diri Dia berdiri di sana seperti boneka Di permukaan, dia tampak sama seperti sebelumnya Tetapi para penatua, diaken, dan murid dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah berubah Dia menjadi kacau dan tidak memikirkan dirinya sendiri Dia seperti boneka yang dikendalikan oleh seseorang Pemandangan ini membuat para penatua, diaken, dan murid merasa sangat khawatir dan takut Tetua kedua, yang paling dekat dengan Nenek Long, berteriak dengan marah, bajingan Apa yang kamu lakukan pada Nenek Long? Apa yang dia tanyakan adalah apa yang ingin diketahui semua orang Tapi Jenderal Long dan An Yu tidak mau menjawab An Yu mencibir dan berkata dengan nada mengejek Hehehe, kamu ingin tahu jawabannya Mengapa anda tidak mencobanya sendiri? Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya Jari-jarinya yang tajam menusuk dada tetua kedua Dia lambat karena dia ingin membiarkan tetua kedua merasakan sakitnya jantungnya dipotong Blark An Yu menggali hati yang hangat dan berwarna merah cerah yang berlumuran darah Dia meremas kuat-kuat dengan tangan kanannya, dan jantungnya meledak menjadi awan darah Tetua kedua menjerit dan pingsan karena kesakitan An Yu mengeluarkan kristal merah tua dan memasukkannya ke dada tetua kedua Kemudian, dia melemparkan beberapa sinar darah lagi ke tubuh tetua kedua Tidak lama kemudian, penatua kedua yang tidak sadarkan diri terbangun dan menjadi kaku seperti Nenek Long Selanjutnya, para tetua disiksa satu per satu Hati mereka telah dipotong Kemudian, para diaken dan beberapa murid muda Setelah beberapa menit, hati setiap orang dipotong dan kristal merah tua ditanam di tubuh mereka An Yu mengangguk sedikit dan tersenyum Ia tampak sangat puas dengan mahakaryanya Jendral Long berkata dengan nada bermartabat An Yu, aku serahkan semuanya padamu Kamu harus mengaturnya Saya telah menggunakan 16 kristal pembantaian Saya harus melihat hasilnya An Yu dengan cepat berbalik dan membungkuk Dia berkata dengan percaya diri Jendral, jangan khawatir Saya akan melakukan yang terbaik Jendral penakluk naga tidak berkata apa-apa lagi Dia berbalik dan kembali ke istana Setelah dia pergi An Yu memerintahkan para penjaga lapis baja hitam Teman-teman, ikat rakyat jelata ini ke tiang panjang Lebih dari 30 penjaga lapis baja hitam buru-buru Mengantar semua orang ke platform tinggi di tengah alun-alun Platform batu setinggi 300 meter telah dibangun belum lama ini Dan formasi dewa yang kuat telah dibentuk Di platform tinggi, 16 pilar perunggu tebal dan kokoh berdiri tegak Permukaannya ditutupi duri tajam, bilah, dan gigi gergaji Malam itu Sekitar puluhan ribu mil di sekitar gunung Luoshen ditutupi oleh awan gelap Tidak ada satupun sinar matahari yang terlihat Dunia gelap dan sunyi senyap Bahkan udara seakan berhenti mengalir Perasaan penindasan yang tak berbentuk masih melekat di hati setiap orang Mereka yang lebih lemah dan tidak memiliki kekuatan mental yang cukup justru tertekan hingga tidak bisa bernafas Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit di atas gunung Luoshen Retakan Setelah suara pecah yang tajam, retakan lebar terkoyak di langit oleh cahaya kemasan Tiga sosok melewati cahaya kemasan dan terbang keluar dari celah Mereka berdiri di langit di atas gunung dan memandang ke bawah ke puncak gunung dengan ekspresi dingin Mereka adalah tiga pemuda dan pemudi yang tampan dan cantik tiada taraf Pemuda yang berdiri di tengah mengenakan jubah putih dengan pola awan berbingkai perak Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah serta aura yang luar biasa Ada keindahan yang menakjubkan di setiap sisi dirinya Salah satunya mengenakan gaun merah menyala dan tampak halus dan menawan Yang lainnya mengenakan gaun putih bulan dan tampak dingin dan mulia Tidak diragukan lagi, ketiga orang tersebut adalah Jitiansing, Jike, dan Yun Yao Sebelum operasi dimulai, Jitiansing telah mengetahui banyak informasi dari Taihao Yunqi Dia tahu bahwa Jendral Penakluk Naga telah menduduki Gunung Luoshen dan memperlakukannya sebagai markasnya Oleh karena itu, ada kemungkinan 80% Jendral Penakluk Naga bersembunyi di Gunung Luoshen untuk memulihkan diri Jitiansing melepaskan persepsi ilahi dan menyelimuti seluruh puncak gunung Dia mulai menyelidiki situasi di puncak gunung dan mencari jejak Jendral Penakluk Naga Saat itu, ekspresi Yun Yao tiba-tiba berubah Dia menunjuk ke alun-alun di puncak gunung dan berkata sambil mengerutkan kening, lihat Jitiansing dan Jike melihat ke arah suara itu dan tatapan mereka tertuju pada platform tinggi di tengah alun-alun Mereka melihat 16 pilar tembaga yang tampak ganas berdiri di atas platform batu setinggi seribu kaki Ada 16 manusia seniman bela diri dengan pakaian compang camping dan berlumuran darah diikatkan pada pilar tembaga Mereka tidak dapat melawan atau bergerak Pada saat itu, 16 prajurit heaven puniser lapis baja hitam sedang mengayunkan cambuk panjang yang berkedip-kedip dengan kilat saat mereka mencambuk seniman bela diri manusia secara terus-menerus Saat suara retakan terdengar, kilat menyambar di platform tinggi dan darah berceceran di mana-mana Keenam belas manusia seniman bela diri tersebut disiksa hingga penuh luka dan lebam Mereka berada di ambang kematian dan terus-menerus mengeluarkan tangisan parau dan putus asa Meskipun platform tinggi itu ditutupi lapisan cahaya merah darah, itu tidak bisa menghalangi suara tumpul cambuk panjang yang mencambuk tubuh mereka Setelah melihat pemandangan ini, wajah Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji kemenjadi gelap, dan cahaya dingin muncul dari mata mereka Yun Yao mengenali wanita tua berambut putih yang diikat di salah satu pilar tembaga Pupil matanya mengerut, dan dia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya Tian Xing, lihat, itu nenek panjang Ada juga beberapa penatua, di Aken, Ye Qing Luo, Zhou Bin, dan Wen Ren Yu Keenam belas orang itu semuanya berasal dari gunung Luoshen Suara Yun Yao bergetar, dia marah dan patah hati Melihat mantan rekan dan sahabatnya, nenek Long, disiksa dengan sangat menyedihkan, dia merasakan sakit yang menusup di hatinya, dan tubuhnya pun gemetar Ji Tian Xing juga merasakan hal yang sama Dadanya terbakar amarah, dan matanya dipenuhi niat membunuh Dia tidak banyak berinteraksi dengan para penatua, di Aken, dan murid-murid itu Namun, dalam ingatannya, murid-murid gunung Luoshen sangat baik dan menghormatinya Terutama nenek Long, dia memperlakukannya seperti keponakan dan mempercayainya Dia telah banyak membantunya Sialan para penghukum surga itu Mereka menyerbu gunung Luoshen, menangkap murid-murid gunung Luoshen, dan menyiksa mereka seperti ini Hari ini, aku akan memandikan gunung Luoshen dengan darah dan membunuh semua penghukum surga Ji Tian Xing mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah Sosoknya melintas saat dia menuju platform tinggi di tengah alun-alun Astaga! Detik berikutnya, dia menyerbu ke platform tinggi dan meninju dengan kedua tangannya Dua hantu naga dan gajah raksasa, yang sebesar gunung, menghantam penghalang cahaya berwarna merah darah dengan ledakan keras Kabum! Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, pecahan cahaya berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menutupi langit Penghalang cahaya berwarna merah darah yang dibentuk oleh arai pertahanan tingkat ilahi tidak dapat menahan kekuatan tinju ilahi gajah naga dan hancur di tempat 2484 Gelombang kejut menyebar dari puncak gunung Luosen Seluruh gunung berguncang dan alun-alun dalam radius 100 mil berguncang hebat Banyak retakan terbentuk di tanah Rumah-rumah dan bangunan di sekitar alun-alun hancur berkeping-keping, meninggalkan reruntuhan yang berantakan Pergantian kejadian yang tiba-tiba menyebabkan semua penjaga lapis baja hitam di platform tinggi tercengang di tempatnya Semua orang menoleh untuk melihat Jitiansing, wajah mereka dipenuhi keterkejutan Bam! Jitiansing turun dari langit dan mendarat di platform yang tinggi Dia melihat sekeliling dan mengalihkan pandangan dinginnya ke pengawal lapis baja hitam Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh Kalian semua binatang buas, pergilah ke neraka Jitiansing berteriak dengan marah Dia mengangkat tangannya dan menembakkan lusinan Steri Sword Radiance dengan kecepatan kilat Astaga! 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 Lebih dari 60 Steri Sword Radiance ditembakkan dari platform tinggi seperti hujan anak panah Dan ditembakkan ke arah 16 pengawal lapis baja hitam Pengawal lapis baja hitam adalah petapa bela diri dan mereka telah memperkirakan serangan itu dan bersiap untuk itu Ketika Steri Sword Radiance muncul, mereka tidak ragu untuk berteleportasi dan melarikan diri Namun kecepatan mereka masih terlalu lambat Lusinan lampu pedang berbintang segera menyusul mereka dan menusuk tubuh mereka dengan suara keras BAM! 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 Terjadi serangkaian ledakan dan tubuh pengawal lapis baja hitam hancur berkeping-keping dan berserakan di langit Hanya tiga dari pengawal lapis baja hitam yang selamat dan mereka berhasil menghindari kehancuran berkeping-keping Anggota badan pengawal lapis baja hitam dipotong dan mereka menjerit kesakitan saat jatuh ke lapangan Sebelum Jitiansing bisa mengejar pengawal lapis baja hitam, Yun Yao turun dari langit Dia mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya dan menembakkan lusinan sinar dingin Astaga! 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 15 SWAT Radiance berbentuk bulan sabit menghantam tiga pengawal lapis baja hitam Seketika, ketiga pengawal lapis baja hitam mengikuti jejak rekan mereka Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan jatuh kereruntuhan Para penjaga lapis baja hitam yang mengeksekusi Nenek Long dan yang lainnya semuanya berubah menjadi abu Saat itulah kemarahan Yun Yao meredah Jitiansing berbalik dan berjalan menuju Nenek Naga Tangannya bersinar dengan cahaya pedang emas saat dia menebas rantai di pilar perunggu Dua rantai perunggu tebal mengikat Nenek Long dengan erat Ding! Ding! Dengan dua suara yang tajam, kedua rantai perunggu itu terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang dan jatuh ke tanah Jitiansing berjalan ke depan Nenek Long dan berkata dengan ekspresi rumit Nenek Long, maaf kami terlambat Tubuh Nenek Long membungkuk, dan rambut peraknya yang berlumuran darah menutupi wajahnya Dia ingin mengambil langkah menuju Jitiansing, tetapi langkah kakinya tersendat, dan dia jatuh ke tanah Jitiansing tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri Saat ini, teriakan Jike datang dari seribu kaki di belakangnya Tunggu! Jitiansing berhenti dan menoleh ke arah Jike dengan ekspresi bertanya-tanya Jike dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan ekspresi serius Kakak Tiansing, Nenek Long dan orang-orang ini Agak aneh, ada yang salah dengan mereka Jitiansing dan Yun Yao tercengang Mereka menatap para tetua dan murid dan mengamati mereka dengan cermat Ketika mereka melihat Nenek Long dan yang lainnya disiksa, mereka sangat marah dan mengabaikan detailnya Bagaimanapun, wajah Nenek Long dan yang lainnya berlumuran darah, dan rambut mereka acak-acakan Mereka tampak seperti berada di ambang kematian Sekarang Jike mengingatkan mereka, mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres Mata Nenek Long, para tetua, dan para murid tidak bernyawa dan keruh Sepertinya dia telah kehilangan akal, pikiran, dan kesadarannya Oh tidak, aku khawatir kita telah ditipu Jitiansing segera mengerutkan kening Dia punya firasat buruk tentang ini Namun, sebelum dia bisa meninggalkan platform tinggi itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi Nenek Long, para tetua, dan tubuh para murid menyala dengan cahaya merah darah dan tiba-tiba meledak Ledakan Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak, menembus sembilan langit dan bergema hingga ribuan mil 16 orang meledak pada saat yang sama, dan tubuh mereka hancur menjadi bubuk Namun, cahaya merah gelap tak berujung keluar dari tubuh mereka, langsung menenggelamkan platform tinggi dan menutupi langit sejauh ratusan mil Cahaya merah tua yang luar biasa berkumpul menjadi bola cahaya besar berwarna merah darah yang membubung ke langit seperti nyala api Seluruh gunung Luoshen diselimuti oleh cahaya merah darah Dalam jarak seribu mil, hanya ada cahaya merah darah antara langit dan bumi, seperti lautan api Tidak ada keraguan bahwa seluruh platform tinggi itu hancur menjadi bubuk Bahkan seluruh alun-alun dan seluruh rumah serta bangunan di puncak gunung itu rata dengan tanah dan berubah menjadi debu Ji Tian Xing juga terkena ledakan mengerikan itu dan terlempar Astaga Dia berlumuran darah saat dia terjatuh di udara, menggambar busur di langit saat dia terbang ke tepi tebing yang jaraknya 100 mil Meskipun dia merasakan bahayanya, dia mengedarkan energinya secara maksimal dan menggunakan kekuatan super pertahanan untuk membentuk perisai emas gelap di permukaan tubuhnya Namun, kekuatan destruktif dari ledakan tersebut masih menghancurkan perisai emas gelap itu Dia dipenuhi luka dan lebih dari 30 luka dan retakan muncul di tubuhnya Darah Dewa Emas muncrat dan membasahi jubah putihnya Ledakan Ji Tian Xing menabrak reruntuhan di tepi tebing dengan bunyi gedebuk, menciptakan lubang yang dalam di tanah dan mengirimkan tanah dan batu ke langit Meskipun Yun Yao tidak berada di platform tinggi, dia sangat dekat dengannya Dia juga dikirim terbang oleh lampu merah darah Untungnya, dia mengenakan armor Dewa Emas Gelap, yang mengurangi kekuatan ledakan sebesar 60 hingga 70% Selain itu, kekuatannya telah mencapai alam Dewa Bela diri LF6 Oleh karena itu, dia hanya mengalami luka ringan dan tidak mengalami luka serius Setelah dia jatuh ke dalam reruntuhan, dia segera bangkit dan bergegas menemui Ji Tian Xing dengan cemas untuk memeriksa Luka Ji Tian Xing Adapun jika, dia berada paling jauh dari platform tinggi dan sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres Saat lampu merah darah meledak, dia telah menggunakan kekuatan supernya untuk membentuk bola api emas dan merah untuk melindungi dirinya sendiri Namun, dia masih terlempar puluhan mil jauhnya dan jatuh ke reruntuhan Bola api ilahi telah runtuh dan dia juga menderita luka dalam Wajahnya pucat dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya Dalam sekejap mata, gunung Luo Shen yang suci dan megah telah menjadi reruntuhan yang hangus Beberapa jurang muncul di gunung dan banyak batu runtuh Puncak gunung berada di ambang kehancuran Debu dan cahaya merah darah yang menutupi langit berangsur-angsur menipis dan menghilang Ji Ke dan Yun Yao mengabaikan luka mereka dan terbang ke sisi Ji Tian Xing Ji Tian Xing merangkak keluar dari reruntuhan dan terbatuk-batuk sebelum dia terhuyum berdiri Rambut panjangnya tersampir di belakang kepalanya dan tubuhnya berlumuran darah dan kotoran Namun, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya dan segera mengibaskan debu di tubuhnya Sialan jenderal penakluk naga, dia memang tercela Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di sudut mulutnya Dia menatap ke langit dengan tajam dan berteriak dengan aura pembunuh Meskipun dia terlihat menyedihkan dengan lebih dari 30 luka di tubuhnya, luka tersebut tidak serius Namun kenyataannya, cedera tersebut tidak berarti apa-apa Dan tidak mempengaruhi dirinya untuk terus bertarung Bagaimanapun, dia memiliki tubuh dewa yang sangat kuat dan unik 2485 Melihat Ji Tian Xing baik-baik saja, Yun Yao dan Ji kemerasa lega Pada saat ini, di langit utara gunung Luoshen, terdengar tawa arogan dan kejam Hahaha, suara itu datang dari langit seperti guntur Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji kemendonga dan melihat monster sebesar gunung terbang ke arah mereka dari jauh Monster ini adalah setengah manusia dan setengah binatang Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam, dan dua naga hitam ganas menjulur dari bahunya Dia adalah jenderal penakluk naga Di belakangnya ada beberapa ratus prajurit lapis baja hitam dari klan penghukum surga Mereka membentuk kelompok yang perkasa Tentu saja, ada juga tujuh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bela diri dengan baju besi perak di antara mereka Seorang Yu ada di antara mereka Ini adalah para elit dari Heaven Punishers Ribuan prajurit lapis baja hitam yang tersisa menjaga wilayah sungai Luo dan kerajaan ilahi Tianjue Jenderal penakluk naga datang ke langit di atas gunung Luo Shen dan menatap Ji Tianxing dan dua orang lainnya Melihat mereka bertiga dalam kondisi menyedihkan dan terluka, dia menyeringai Ji Tianxing, apakah kamu puas dengan kejutan yang aku persiapkan untukmu? Ji Tianxing mencibir He he, ras alien yang tercela dan tidak tahu malu Kamu hanya tahu cara menggunakan trik tercela seperti itu Sayangnya jebakanmu terlalu lemah, itu hanya bisa menggelitikku Apakah begitu? Jenderal penakluk naga tidak marah Sebaliknya, dia terus menyeringai Enam belas cacing manusia itu adalah teman dan kawanmu Kamu pasti sangat marah melihat mereka berubah menjadi abu dengan mata kepala sendiri bukan? Ji Tianxing mengangguk Itu benar, aku sangat marah Itu sebabnya aku akan membunuh semua penghukum surga dan tidak membiarkan siapapun hidup Itulah satu-satunya cara saya dapat menghibur jiwa mereka di surga Hahaha, Jenderal Dragonfu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan Omong kosong, sungguh bualan yang tak tahu malu Ji Tianxing perlahan mengangkat tangan kanannya Cahaya hitam menyala di telapak tangannya, dan dia mengeluarkan Burial of Heaven Hentikan omong kosong itu Jenderal naga menaklukkan, kematianmu ada di sini Serahkan hidupmu Ji Tianxing mendengus dingin Tangan kirinya membentuk segel pedang sementara tangan kanannya melambaikan Burial of Heaven, dengan gagah berani menebaskan serangan pedang Pedang pembelah surga Sword of Burial of Heaven mengeluarkan pedang raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki dan bersinar dengan cahaya kemasan Itu merobek langit dan menebas Jenderal Penakluk Naga Ekspresi Jenderal Penakluk Naga tidak berubah Dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan memancarkan cahaya merah tua, menghadap pedang raksasa itu Ledakan Dengan ledakan yang memekakkan telinga, pedang raksasa itu pecah menjadi jutaan pecahan emas dan tersebar di langit Lampu merah tua yang menggemparkan bumi itu juga terpotong-potong Pada saat yang sama, An Yu mengeluarkan pedang hitam pekatnya dan berteriak sekuat tenaga Prajurit penghukum surga, dengarkan Bunuh mereka bagaimanapun caranya Beberapa kapten lapis baja perak dan ratusan prajurit Heaven Punisher semuanya mengangkat senjata mereka dan meraum seperti guntur Membunuh Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup Krobek Jitiansing menjadi beberapa bagian Kemudian, An Yu dan beberapa kapten lapis baja perak terbang keluar dan menyerang Jike dan Yun Yao Tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri Ratusan prajurit lapis baja hitam melonjak ke depan seperti gelombang hitam dan mengepung mereka berdua Sementara itu, Jitiansing dan Jendral Dragon Subduing terbang ribuan mil jauhnya dan memulai pertempuran mereka Jitiansing, tanpa bantuan orang tua reruntuhan ilahi dan periyuking, bagaimana kamu akan melawanku? Saat dia berbicara, Jendral Dragon Subduing melambaikan telapak tangannya dan melepaskan rentetan pedang tajam berwarna merah darah yang melesat ke arah Jitiansing seperti hujan anak panah Di saat yang sama, dua naga hitam di bahunya juga menyemburkan serangkaian bola api merah tua yang melesat ke arah Jitiansing Jitiansing melambaikan Burial of Heaven dan melepaskan rentetan cahaya pedang untuk memblokir serangan Jendral Dragon Subduing Di saat yang sama, dia melepaskan bayangan naga dan gajah untuk melakukan serangan balik Penaklukan naga, sebelumnya kamu terluka parah dan kehilangan banyak kekuatan Berapa banyak yang sudah kamu pulihkan? Bahkan tanpa bantuan kedua senior itu, membunuhmu semudah menyembeli anjing Bilah tak berujung berwarna merah darah dan bola api merah tua bertabrakan dengan cahaya pedang emas yang menyilaukan serta bayangan naga dan gajah menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi Segala jenis bilah, bola api, dan bayangan runtuh berubah menjadi jutaan pecahan cahaya yang turun dari langit seperti hujan lebat Hanya dalam waktu singkat, Jitian Sing dan Jendral Dragon Subduing telah bertukar lebih dari 300 pukulan Tak satupun dari mereka yang unggul, juga tidak terluka Mereka sebenarnya berimbang Hasil seperti itu membuat Jitian Sing merasa lebih nyaman Dia bahkan lebih yakin bahwa Jendral Penaklub Naga belum memulihkan kekuatannya Ekspresi Jendral Dragon Subduing tidak berubah Tapi dia sebenarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan Berengsek! Sudah berapa lama sejak pertempuran terakhir? Dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya dalam waktu sesingkat itu Tetapi kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat Saat pemikiran ini melintas di benaknya Jendral Dragon Subduing berkata dengan suara rendah Jitian Sing, sangat jarang seorang jenius seperti memuncul di dunia yang bodoh dan tertutup ini Sayang sekali kamu tidak seharusnya melawanku, apalagi rasku Tahukah Anda bahwa ras saya selalu tak terkalahkan di zona bintang awan ungu Menyapu ratusan dunia Dunia lima elemen ini pasti akan tunduk pada rasku Jika Anda terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, hanya kematian yang menanti Anda Aku akan menasihatimu untuk yang terakhir kalinya Hentikan segera dan Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda Bibir Jitian Sing melengkung membentuk cibiran yang menghina Haha, apa aku salah dengar Jendral Dragon Subduing, yang tadi begitu sombong, sebenarnya pengecut dan mengaku kalah Jika kamu berlutut dan menyerah sekarang dan bersujud kepadaku seratus kali Mungkin aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga Tapi kamu sangat bodoh sehingga itu menggelikan Anda benar-benar menggunakan Heaven Punisher Rache untuk mengancam saya Tahukah Anda bahwa saya pernah mengendalikan ribuan dewa dan menguasai tiga ribu dunia Kemana pun saya pergi, para dewa dan makhluk hidup membungkuk kepada saya Yang disebut Heaven Punisher Rache bahkan tidak punya hak untuk berlutut di hadapanku Kata-kata arogan seperti itu merupakan penghinaan dan provokasi besar bagi Jendral Penakluk Naga Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar Matanya berubah menjadi merah darah dan berkobar api Jitian Sing, kamu terlalu sombong Jendral Dragon Subduing meraung marah Jadi bagaimana jika kamu dulunya adalah makhluk tertinggi? Sekarang Anda hanyalah dewa kosong Di hadapan dewa sejati, Anda sama lemahnya dengan semut Apalagi ribuan tahun telah berlalu Dunia saat ini bukan lagi era seperti dulu Perlombaan penghukum surga telah menerima keputusan dewa Dan menyatukan seluruh zona bintang awan ungu Ini adalah tren yang tidak dapat dibalikan oleh siapapun Jika Anda bersumpah menjadi belalang sembah yang menghalangi mobil Anda hanya akan dihancurkan Saat dia meraung, Jendral Dragon Subduing menyerang dengan cahaya berdarah Yang berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menghantamnya Jitian Sing buru-buru menggunakan keterampilan pedang pamungkasnya Untuk memblokir serangan itu Ratusan pancaran pedang emas yang menyilaukan menembus telapak tangan raksasa itu Jubahnya berkibar saat dia tertawa dengan dominan Menerima keputusan dewa Saya seorang dewa, raja para dewa Penaklukan naga, kenapa kamu tidak meminta ras penghukum surga untuk berlutut dan mendengarkan keputusanku? 2486 Kata-kata Jitian Sing membuat Jendral Dragon Subduing sangat marah hingga dia hampir muntah darah Awalnya, dia ingin menggunakan Heaven Punisher Rache dan Celestial Court di belakang mereka untuk mengancam Jitian Sing Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan Jitian Sing tanpa menumpahkan darah dan dengan mudah menduduki dunia lima elemen Namun, dia tidak menyangka bahwa Jitian Sing sama sekali tidak peduli dengan ras penghukum surga Bahkan para dewa dari alam atas tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Jitian Sing Jendral Dragon Subduing sudah kehabisan akal Karena dia tidak dapat membujuk Jitian Sing untuk menyerah, dia hanya bisa bertarung sampai akhir dan membunuhnya Dia dipenuhi amarah saat dia menggunakan kekuatan ilahi dan keterampilan pamungkasnya, menyerang dengan ganas tanpa mempedulikan hal lain Jitian Sing melakukan serangan balik dengan tenang Dia menggunakan semua jenis kekuatan ilahi dan keterampilan pamungkas saat dia bertarung dengan Jendral Penakluk Naga di langit Keduanya bertarung sengit Segala jenis kekuatan ilahi menyala terus-menerus, menerangi radius beberapa ribu mil Langit juga hancur, memperlihatkan ratusan ribu retakan hitam pekat Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat itu seperti lingkaran riak warna-warni yang terus menyebar keluar, tampak sangat indah Tiga ribu mil jauhnya, di puncak Gunung Luoshen Seorang yudan enam kapten lapis baja perak memimpin ratusan prajurit elit untuk mengepung Yun Yao dan Jike Lebih dari enam ratus prajurit lapis baja hitam membentuk pengepungan besar, menutup area seluas seratus mil Mereka membentuk formasi pertempuran bintang berujung enam, dan kekuatan mereka bergabung Mereka melepaskan cahaya merah gelap yang menutupi langit, menekan Yun Yao dan Jike Dengan setiap tarikan napas, ratusan dan ribuan bilah berwarna merah darah akan melesat seperti hujan anak panah, menenggelamkan keduanya Yun Yao mengenakan dark gold divine armor miliknya, dan pertahanannya tak tertandingi Dia bisa mengabaikan serangan para prajurit lapis baja hitam Dia mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya dengan ekspresi dingin, dan bayangan pedang memenuhi langit saat dia bertarung dengan kapten lapis baja perak Bintang jatuh Pita bima sakti Ledakan, 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 ledakan Sinar cahaya pedang berbintang bertabrakan dengan cahaya merah darah di langit, menciptakan suara memekakan telinga yang bergema di langit Beberapa kapten lapis baja perak terpaksa mundur karena serangannya, dan baru pada saat itulah mereka berhasil memblokir serangannya dengan sekuat tenaga Tidak lama kemudian, baju besi para kapten ditembus Semuanya terluka parah, dan tubuh mereka berlumuran darah Di sisi lain, jika bertarung dengan Anyu dan dua kapten lapis baja perak Seluruh tubuhnya dilalap api ilahi emas, dan sepasang sayap finix muncul di belakang punggungnya, membuatnya tampak sangat suci dan mulia Di pergelangan tangan kirinya, dia mengenakan untayan manik-manik cahaya bintang yang berkilauan, melepaskan perisai cahaya bintang untuk melindungi dirinya dengan kuat Tidak peduli berapa banyak pedang berdarah yang menebasnya, mereka tidak mampu menembus perisai cahaya bintangnya dan melukainya sama sekali Dia menatap Anyu dan yang lainnya dengan wajah serius Dia melakukan serangkaian segel tangan dan melepaskan api ilahi dengan warna berbeda Api li yang membakar surga Api Nirwana Api primordial Nanming menutupi langit dan menelan Anyu dan kedua kaptennya, membakar seluruh tubuh mereka menjadi hitam Segera setelah itu, api emas Nirwana melonjak dan berubah menjadi tiga pilar api yang meledakkan Anyu dan yang lainnya Ledakan, 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 Anyu dan dua kapten lapis baja perak terlempar, dan darah mengucur dari mulut dan hidung mereka Meskipun Yun Yao dan Jike dikelilingi oleh ratusan orang, dan perbedaan jumlah antara kedua belah pihak sangat besar Namun, keduanya sangat kuat, dan mereka tidak dirugikan sama sekali Pertempuran tersebut berlangsung sekitar setengah jam, dan masih belum ada pemenang yang jelas Jike dan Yun Yao tidak terluka, tetapi Anyu dan kapten lainnya semuanya tertutup debu, dan kondisi mereka sangat menyedihkan Lusinan dari ratusan prajurit lapis baja hitam juga terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran tersebut Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan segera menghancurkan Gunung Luoshen Gunung setinggi 10.000 meter itu akhirnya runtuh karena beban gelombang kejut Gunung itu runtuh menjadi tumpukan puing yang besar, dan asap serta debu yang tak ada habisnya beterbangan kemana-mana Tanah dalam jarak seribu mil berguncang karena gelombang kejut, dan ada retakan di mana-mana Saat kedua belah pihak berada di tengah pertempuran sengit, cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit tidak jauh dari sana Astaga! Cahaya ilahi itu melesat melintasi langit seperti kilat, dan langsung melintasi 300 mil dan tiba di puncak Gunung Luoshen Pada saat itu, cahaya ilahi terbelah menjadi empat dan berubah menjadi empat duilotin mempesona yang panjangnya ribuan kaki, dan menebas kerumunan Ledakan, 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 ledakan Setelah empat ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari kerumunan, dan banyak mayat serta darah berceceran di mana-mana Setidaknya ratusan prajurit lapis baja hitam terbunuh di tempat oleh Guilotin Perubahan mendadak membuat ekspresi para prajurit lapis baja hitam dan anyu serta yang lainnya menjadi kaku Ketakutan muncul di mata mereka Semua orang tahu bahwa para kultifator manusia yang kuat telah datang membantu mereka Anyu dan kapten lainnya dengan cepat mundur dan memasang postur bertahan dan waspada Ratusan prajurit lapis baja hitam yang tersisa juga dengan cepat menyusutkan formasi mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh Melihat ini, Yun Yao dan Ji kesaling bertukar pandang Mereka berdua mengerti apa yang sedang terjadi Mereka berdua bisa menebak bahwa manusia Dewa Bela Diri yang datang membantu mereka adalah Dewa Bela Diri Taihao Seperti yang diharapkan Retakan raksasa muncul di langit seratus mil ke arah selatan, dan cahaya kemasan suci menyala Astaga! Sesosok tubuh kekar melewati celah itu dan muncul di langit Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas dan jubah ungu Itu adalah Dewa Bela Diri Taihao Dia memegang pedang emas selebar bangku di tangannya Dia menatap dingin ke arah para prajurit penghukum surga dan berteriak dengan dingin saat dia menyerang Astaga! Dia mengayunkan pedang emasnya, dan bayangan cahaya kemasan memenuhi langit saat menimpa para prajurit penghukum surga Bam! 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 Seketika, lebih dari 30 prajurit lapis baja hitam tidak bisa mengelak tepat waktu dan terpotong-potong oleh bayangan pedang emas Darah bercampur potongan mayat berjatuhan dari langit, mengeluarkan bau darah yang kental Ekspresi ratusan prajurit lapis baja hitam berubah menjadi sangat buruk Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan saat mereka semua mundur Dewa Bela Diri Taihao mengambil kesempatan itu untuk menyerang kerumunan Seperti seekor harimau ganas di tengah kawanan domba, dia memulai pembantaian Yun Yao dan Jike juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang An Yu dan para kapten dengan sekuat tenaga Cahaya dingin menutupi langit dan bumi, dan dua lengan mengguncang langit berbintang Yun Yao bergerak secara misterius sambil mengayunkan pedang tanpa bayangan dengan kedua tangannya Lengan bajunya berkibar, dan cahaya pedang memenuhi langit seperti peri yang menyebarkan bunga Jike mengangkat tangan kirinya dan menamparkan An Yu Sembilan cincin cahaya bintang muncul, menekan An Yu dan kedua kaptennya Dia membuat segel tangan yang aneh dengan tangan kanannya Jari telunjuk dan jari tengahnya menusuk ke arah kedua kapten, dan dua berkas api putih ditembakkan Astaga! Astaga! Kedua berkas api putih itu seperti tombak Mereka langsung menembus langit, menembus armor perak kedua kapten dan menembus dada mereka Bam! Bam! Seketika, sisi pidada kedua kapten itu hancur, dan tubuh mereka meledak Ribuan potongan daging bercampur darah umu jatuh dari langit, namun dibakar menjadi abu oleh api ilahi sebelum jatuh ke tanah Oleh karena itu, Yun Yao, Jike, dan Dewa Beladiri Tai Hao dengan kuat berada di atas angin An Yu, para kapten, dan prajurit lapis baja hitam semuanya ketakutan, dan semangat mereka rendah Mereka mundur ke kejauhan saat mereka menahan serangan ketiganya 2487 Seiring berjalannya waktu, medan perang setiap orang juga berubah Seorang Yu dan ratusan tentara lapis baja hitam mundur ke utara sejauh sekitar 5000 mil Selama proses ini, lebih dari setengah dari 600 prajurit lapis baja hitam dibunuh oleh Dewa Beladiri Tai Hao Hanya tersisa sekitar 100 Dua dari enam kapten dibunuh oleh Jike dan dua oleh Yun Yao Kedua kapten yang selamat juga terluka parah Mereka mengikuti An Yu, yang juga terluka parah, dan lari dengan panik Hasilnya telah diputuskan Yun Yao dan Jike sama-sama mengkhawatirkan keselamatan Jitian Sing Mereka ingin meninggalkan medan perang dan membantu Jitian Sing Namun, hanya satu dari mereka yang bisa pergi Jika tidak, akan sulit bagi Dewa Beladiri Tai Hao untuk membunuh An Yu, dua kapten, dan lebih dari 100 tentara lapis baja hitam Pada saat kritis ini, Yun Yao menatap Jike dengan mata penuh tekat dan berkata Keke, kamu dan Tai Hao kejar para prajurit ini Saya akan membantu Tian Sing menjaga Jenderal Dragon Fu Melihat sikap tekatnya, Jike hanya bisa mengangguk setelah ragu-ragu beberapa saat Lagi pula, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat tentang siapa yang harus membantu Yun Yao lebih kuat Astaga Dengan kilatan cahaya putih, Yun Yao berbalik dan pergi Dia bergegas ribuan mil jauhnya dengan kecepatan kilat untuk membantu Jitian Sing Jike tidak membuang waktu Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan lebih dari 30 api nirvana Bam, bam, bam Dengan serangkaian suara yang teredam, api nirvana emas yang mempesona menghantam lebih dari 30 prajurit lapis baja hitam Seketika, para prajurit lapis baja hitam itu hancur berkeping-keping Potongan daging yang berceceran di langit juga dibakar menjadi abu oleh api nirvana Dewa bela diri Tai Hao menyusul An Yu Dia mengayunkan pedangnya dan melemparkan 49 lampu pedang, menghalangi jalan An Yu Seorang Yu hanya bisa membaca mantra untuk memblokirnya Dia membentuk blood light shield sambil melemparkan bayangan telapak tangan Bang, bang Bayangan palem dan cahaya pedang berbenturan, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang langit Semua bayangan palem hancur, tapi cahaya pedang tidak melemah Mereka mengenai blood light shield Retakan Blood light shield runtuh, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit Baju besi emas Yu penyok dan terkelupas oleh cahaya pedang Darah muncrat dari celahnya Sebelum dia bisa berbalik dan melarikan diri, jika menyerangnya lagi Jari ilahi api suci Jika mengepalkan jari pedangnya dan menyalurkan api suci di tubuhnya untuk membentuk dua aura pedang emas menyelaukan yang menembus dada dan kepala An Yu Kedua pedang emas yang berapi api itu langsung tiba di depan An Yu dengan kekuatan yang tak tertandingi Pada saat kritis, An Yu memegang pedang hitam dengan kedua tangannya dan memblokirnya di depan dadanya Ledakan Pedang emas api suci menghantam pedang itu dan hancur, meledak ke langit yang penuh dengan api emas Pedang emas api suci lainnya menembus kepala An Yu tanpa halangan apapun Ledakan Dengan ledakan yang teredam, kepala An Yu meledak di tempat, mengeluarkan materi otak yang tak terhitung jumlahnya Lalu, pemandangan aneh muncul Kepala Yu meledak, tapi dia tidak mati di tempat Dia menjerit kesakitan dan meraung marah Dia mengayunkan pedangnya dengan liar dan menyerang jika tanpa rasa takut akan kematian Desir, desir, desir Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan puluhan cahaya berdarah yang menyelimuti tubuh jika Dia ingin membawanya turun bersamanya Jika tidak panik, dia mengucapkan mantra dengan tangan kirinya dan menyalurkan kekuatan rantai bintang surgawi untuk membentuk perisai yang sangat kokoh Boom, 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 boom Lusinan lampu berwarna merah darah menembus perisai dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga Fragmen cahaya berwarna merah darah memenuhi langit Tapi perisainya tidak bisa dihancurkan, dan jika tidak terluka Dia mengambil kesempatan itu untuk mengangkat tangan kanannya dan melepaskan telapak tangan berapi api seukuran gunung Membantingnya ke arah Anyu Phoenix cry dari sembilan surga Di dalam telapak api merah, sebenarnya ada hantu burung Phoenix yang beterbangan di udara Posturnya sangat megah, dan ia mengeluarkan teriakan yang jelas ke arah langit Ledakan Telapak tangan raksasa yang menyala menghantam Anyu, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang sembilan langit Tubuh Yu yang tanpa kepala tidak bisa lagi menahan kekuatan suci dan meledak menjadi tumpukan daging dan darah Desir Api suci berwarna merah tua menyapu langit, membakar daging dan darah yang berjatuhan dari langit menjadi abu Selusin prajurit lapis baja hitam yang berada relatif dekat dengannya juga dibakar sampai mati oleh api dewa merah dan berubah menjadi abu Dua kapten yang masih hidup dan ratusan tentara lapis baja hitam sangat ketakutan ketika mereka melihat Anyu terbunuh Semangat juang mereka benar-benar lenyap Mereka benar-benar ketakutan Mereka tidak berani melawan lagi Mereka semua berpencar dan lari Jadi, Ji Ke dan Tai Hao berpencar untuk mengejar mereka Setelah sekitar 100 napas waktu, keduanya berhasil membunuh kedua kapten tersebut Kemudian, mereka mengejar para prajurit lapis baja hitam yang melarikan diri Di langit 10 ribu kaki di atas tanah Ji Tian Xing dan General Dragon Subduing terus berteleportasi, bentrok lagi dan lagi Ledakan, ledakan, ledakan Setiap kali mereka bentrok, akan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan cahaya ilahi Yang menyilaukan yang menyebar seperti lingkaran cahaya Langit runtuh, retakan dan lubang muncul satu demi satu Di dalam kehampaan yang gelap gulita, badai hitam dahsyat turun dan mengamuk di langit Meskipun Ji Tian Xing dan General Naga sangat kuat, mereka tidak berani menyentuh badai kekosongan itu 45 menit berlalu Keduanya telah bertukar puluhan ribu pukulan, namun masih belum ada pemenang Jubah hitam Ji Tian Xing telah lama berubah menjadi abu dan menghilang Sekarang, dia berada dalam kondisi tubuh tirani naga langit dan berubah menjadi raksasa emas setinggi 100 meter Tubuh bagian atasnya telanjang dan ditutupi sisik naga emas Rambut panjangnya berkibar tertiup angin Tubuhnya yang kuat dan sempurna dipenuhi luka bersilang, dan darah emas terus merembes keluar Bahkan di sisi kiri wajahnya terdapat luka yang panjangnya lebih dari 10 kaki, memanjang hingga ke lehernya Meskipun dia terluka parah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kelemahan Sebaliknya, auranya malah lebih mendominasi dan gagah berani Dia seperti binatang purba, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, meletus dengan kekuatan yang menakutkan Meskipun Jendral Naga sebesar gunung dan puluhan kali lebih besar darinya, auranya tidak lebih lemah Aduh! Sosoknya melintas dan melintasi ratusan mil dalam sekejap, menyerbu di depan Jendral Naga Dia memegang pedang pemakaman surga sepanjang 100 meter dengan kedua tangannya dan menebas dari langit menuju kepala Jendral Naga Dalam sepersekian detik, mata Jendral Dragon menyipit Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menekan pedang pemakaman surga Pa! Ketika pedang pemakaman surga hanya berjarak 10 kaki dari kepalanya, pedang itu dijepit oleh telapak tangannya yang besar dan tidak bisa bergerak lagi Jitiansing mengatupkan giginya dan dengan putus asa mengaktifkan kekuatan sucinya Dia memegang pedang pemakaman surga dan menekannya Namun, Jendral Naga juga melepaskan kekuatan terkuatnya dan mencoba yang terbaik untuk bertahan Dia tidak membiarkan pedang pemakaman surga bergerak sama sekali Keduanya menemui jalan buntu jauh di langit Energi kekerasan melonjak di sekitar mereka dan menyala dengan cahaya yang cemerlang Keduanya bersaing dalam kekuatan dan landasan kekuatan ilahi mereka Siapapun yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah Pada saat kritis ini, sosok putih bersidiam-diam muncul di belakang Jendral Penakluk Naga 2488 Sosok putih yang tiba-tiba muncul itu anggun, dingin, dan mulia Itu adalah Yun Yao Wajahnya sedingin es Dia memegang pedang suci di masing-masing tangannya Dan niat membunuh yang tajam melintas di matanya Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan kedua pedangnya dan melepaskan kekuatan sucinya yang paling kejam Menusuk ke arah belakang Jendral Penakluk Naga Astaga! Kedua pedang itu menusuk ke depan, tapi tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan atau pemandangan yang berwarna-warni Hanya ada dua lampu pedang tak kasat mata yang panjangnya ratusan kaki Mereka menusuk ke arah bahu Jendral Penakluk Naga dengan cara yang tidak bisa dihancurkan Saat berikutnya, Jendral Penakluk Naga menyadari ada sesuatu yang tidak beres Rasa dingin merambat di tulang punggungnya Dia dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan, tetapi dia tidak bisa berbalik untuk menghalanginya Jika tidak, dia akan disakiti oleh Ji Tian Xing Pada saat kritis ini, dua naga hitam di bahunya tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya yang berdarah Hendak memuntahkan darah yang tak ada habisnya Namun, kedua naga hitam itu masih satu langkah terlalu lambat Bam! Bam! Dua lampu pedang yang sunyi menusuk kedua naga hitam itu Menciptakan suara yang memekakkan telinga Seketika, kepala kedua naga hitam itu meledak Darah dan daging berceceran di mana-mana Dampak yang sangat keras membuat Jendral Penakluk Naga gemetar Rasa sakit karena kedua kepala naga hitam itu dihantam membuatnya bergerak-gerak Ekspresinya juga menjadi garang dan menakutkan Di bawah rasa sakit, kekuatannya sedikit tertunda Dan dia tidak bisa menahan penindasan Ji Tian Xing Telapak tangannya yang lebar tidak bisa lagi menahan pedang pemakaman surga Bam! Pedang pengubur surga dengan keras menebas dan menghantam kepalanya yang lebar Menyebabkan ledakan keras yang terdengar seperti guntur yang teredam meledak Kepala Jendral Penakluk Naga ditutupi dengan sisik hitam pekat dan lapisan tulang yang tebal Namun, pedang pemakaman surga menghancurkan lusinan sisik naga Menembus tulang yang keras dan kokoh dan tertanam di kepalanya Selokan sepanjang 100 meter muncul Dan darah ungu menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Jendral Dragon Subduing bergidik Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis kesakitan Dia menatap ke langit dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan berbisa di matanya Kemudian, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan menembakkan dua sinar merah tua Pada saat kritis, Ji Tian Xing dengan tegas mencabut pedang pemakaman surga dan meletakkannya di depannya Bang Bang Di tengah suara keras tersebut, dua pilar cahaya berwarna merah tua menghantam pedang pengubur surga dan membuatnya terbang Kekuatan tumbukan yang mengerikan membuatnya terbang sejauh 200 mil sebelum dia berhenti di langit Dengan susah payah, dia menstabilkan tubuhnya Memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dia terengah-engah Setelah kekuatan sucinya yang kacau menjadi tenang, dia sekali lagi menyerang Jendral Naga yang menundukkan dengan pedangnya Pada saat yang sama, Yun Yao berdiri tinggi di langit, menatap Jendral Dragon Subduing dengan ekspresi dingin Dia perlahan mengayunkan pedang tanpa bayangannya dengan kedua tangannya, menggambar busur misterius Saat pancaran pedang bersinar, langit dan bumi dalam radius puluhan ribu mil menjadi sunyi dan menindas Seolah-olah itu telah disegel Di bawah kendali Yun Yao, kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas berkumpul dalam dua pedang Saat ini, jubah putihnya berkibar tertiup angin Dia tak tertandingi dan suci seperti reinkarnasi Dewi Cahaya Dia suci, mulia, dan sangat kuat Kekuatan langit dan bumi, pancaran sinar matahari dan bulan Yin dan yang, lima elemen, dan siklus langit dan bumi tidak akan pernah berakhir Pedang alam semesta hebat Yun Yao tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan nada sakral dan bermartabat Saat suaranya jatuh, dia memegang pedang ganda tanpa bayangan dengan kedua tangannya dan menebas Jendral Dragon Subduing Dua pedang semesta besar langsung muncul di langit Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih Pada saat itu, Jendral Penakluk Naga berada di bawah tekanan yang tak tertandingi Seolah-olah dia sedang ditekan oleh langit dan bumi Dia tidak bisa bergerak sama sekali Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya Tetapi tubuhnya membungkuh Sisik naga hitam di sekujur tubuhnya pecah dan darah muncrat Kekuatan pedang hitam dan putih Membuatnya merasakan ketakutan dan ketakutan Dari lubuk hatinya Dia tidak percaya bahwa ini adalah teknik ajaib Yang bisa digunakan oleh Dewa Beladiri Berengsek Hanya Dewa Sejati yang bisa menggunakan teknik ajaib Seperti itu Bukankah Yun Yao baru saja menerobos ke alam Dewa Beladiri Bagaimana dia bisa menguasai teknik sihir Yang begitu menakutkan Pikiran ini terlintas di benak Jendral Dragon Subduing Dia sangat bingung Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini Lebih penting untuk tetap hidup Dia buru-buru meringkuk Sisik naga hitam di sekujur tubuhnya bergerak cepat Membentuk baju besi yang kokoh dan tebal untuk melindungi tubuhnya Di saat yang sama Dia mengertakkan gigi dan meraum dengan marah Cahaya berdarah tak berujung keluar dari tubuhnya Dan membentuk perisai berdarah Pedang besar Kian Kun akhirnya Mendarat tepat saat penghalang berwarna merah Darah terbentuk Kabum Suara gemuruh meledak di langit Mengguncang puluhan ribu mil Pedang alam semesta yang besar langsung menghancurkan perisai berdarah itu Dan menebas tubuh Jendral Penakluk Naga Sisik naga hitam yang kokoh dan tebal dihancurkan oleh pedang raksasa di tempat Mengeluarkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya Aliran darah panas berwarna ungu menyembur keluar seperti kolom air Di bawah penerangan cahaya putih Ia mekar dengan cahaya ungu cemerlang Mengaum Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan Jendral Dragon Subduing Tanpa sadar mengeluarkan lolongan yang menggemparkan Dia ditekan oleh Great Universe Swat Dia jatuh dari langit dan menghantam tanah Menyebabkan asap dan debu beterbangan Dia menciptakan lubang besar dengan radius 100 mil di reruntuhan yang telah rata dengan tanah Debu tak berujung menghujani Menenggelamkan tubuhnya Ji Tian Xing tercengang melihat pemandangan yang begitu mengerikan Dia memandang Yun Yao dengan tidak percaya Aku tidak percaya Yao Yao bisa menggunakan teknik sihir tingkat raja Padahal dia hanya seorang dewa bela diri Benar-benar menakutkan Mata Ji Tian Xing berbinar Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum Dengan penglihatan dan pengetahuannya Dia tahu bahwa pedang alam semesta besar adalah teknik magis tingkat raja Jika teknik magis tingkat raja digunakan Teknik itu akan mampu membelah setengah benua Ji Tian Xing terkejut Yun Yao, yang berada jauh di atas langit, tampak tenang Sepertinya dia sudah terbiasa Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah Tatapannya menembus asap dan debu dan menatap lubang yang dalam di tanah Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh di dalam lubang yang dalam Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin Naga menundukkan Pada titik ini, kamu masih ingin melarikan diri Saat dia berteriak, dia bergegas ke lubang yang dalam Dan menikam General Dragon Subduing dengan kedua pedangnya General Dragon Subduing tidak kesulitan untuk bangkit Setelah dia jatuh ke dalam lubang yang dalam Dia mengeluarkan cakram hitam pekat Dan melepaskan seberkas cahaya merah tua ke dalam cakram Seketika, pelat bundar itu memancarkan cahaya berdarah terang Lingkaran riak menyala dan melindunginya Dia meraih batu hitam dengan tangan kirinya dan menyerap kekuatan ilahi Astaga Ada kilatan cahaya dan tubuh besar General Dragon Subduing tersedot ke dalam cakram hitam Sesaat kemudian, cakram hitam itu bersinar dengan cahaya berdarah Ia berteleportasi sejauh 2000 mil dan menghilang Ekspresi Jitian Singh dan Yun Yao berubah Cahaya dingin muncul di mata mereka Berengsek, dia masih memiliki kartu truf Mengejar Keduanya saling memandang dan menggunakan kekuatan ilahi teleportasi mereka tanpa ragu-ragu Mereka juga berteleportasi sejauh 2000 mil untuk mengejar General Dragon Subduing 2489 Seorang kultifator yang kuat seperti General Penaklub Naga secara alami Akan memiliki segala macam kartu truf yang menyelamatkan nyawa Selain itu, dia adalah pemimpin pasukan Heaven Punisher dan Kapten Armada ketiga Melihat situasinya tidak baik Wajar baginya untuk mengambil harta Dharma Misterius untuk melarikan diri Jitian Singh dan Yun Yao sudah menduga hal ini Tetapi sulit untuk mencegahnya Lagipula, mereka tidak punya waktu untuk memasang susunan penyegelan Juga tidak memiliki kemampuan untuk menembus kekosongan untuk menghentikan General Penaklub Naga Jika Jitian Singh mencapai alam abadi sejati Jenderal Penaklub Naga bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan akan dibunuh Astaga! Astaga! Jitian Singh dan Yun Yao terbang tinggi di langit menuju utara Kecepatan mereka serupa, dan mereka mengejar General Penaklub Naga dari kiri dan kanan 300 mil di depan, ada seberkas cahaya hitam di langit Itu melesat melintasi langit seperti kilat, menuju ke utara Ada piringan seukuran batu kilangan di cahaya hitam Itu adalah artefak ilahi penyelamat Jiwa General Penaklub Naga Cakram itu memancarkan cahaya merah tua dan dikelilingi oleh aura hitam misterius Tampaknya bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa Setiap kali di-flash, disk tersebut dapat berteleportasi lebih dari 200 mil jauhnya Kecepatannya sangat cepat Jitian Singh dan Yun Yao terbang sekuat tenaga untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terguncang Namun, jarak di antara mereka perlahan bertambah Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa mengejar General Penaklub Naga Ekspresi Jitian Singh serius Dia mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao Yao Yao, ini bukan cara yang harus dilakukan Kita harus menghentikannya secepat mungkin Hanya dengan begitu kita punya kesempatan untuk membunuhnya Yun Yao mengangguk setuju Dia berkata dengan suara rendah Para penghukum surga dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan Dan melakukan perjalanan antar dunia yang berbeda Saya khawatir General Penaklub Naga akan melarikan diri dari dunia lima elemen dan memasuki kehampaan Dia memiliki artefak ilahi yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan Tetapi kita tidak dapat terbang dalam kehampaan untuk jangka waktu yang lama Jitian Singh berpikir sejenak dan mengerutkan kening Dunia lima elemen telah disegel oleh roh dewa Sekalipun kita menerobos langit, kita tidak bisa memasuki kehampaan Kita masih akan dihalangi oleh segel cahaya kemasan Dengan kemampuan General Penaklub Naga, dia seharusnya tidak bisa membuka segel cahaya emas Bukan Maksudnya jelas General Fulong seharusnya tidak bisa melarikan diri dari dunia lima elemen Yun Yao juga merasa itu masuk akal Dia mengangguk dan berkata Baiklah, kalau begitu mari kita bergandengan tangan dan menggunakan telapak tangan penangkap Naga Langit Mungkin kita bisa menghentikannya Jitian Singh terbang ke arah Yun Yao tanpa ragu-ragu dan terbang berdampingan dengannya Mereka berdua mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan suci di tubuh mereka Pada saat yang sama, mereka melemparkan telapak Naga penangkap surga Sua Cahaya kemasan muncul dari tubuh mereka saat mereka mengangkat tangan lainnya pada saat yang bersamaan Kelima jari mereka terentang di depan mereka Segera, dua telapak tangan raksasa sebesar gunung dan bersinar dengan cahaya kemasan terbang menuju piringan hitam dengan kecepatan kilat Saat itu, ketika Kenshin membimbing Luo Sui dalam kultifasinya, dia telah memberikan keterampilan pamungkas ini padanya Yun Yao telah menyatu dengan jiwa Luo Sui, jadi dia secara alami mengingat masalah ini Pada saat kritis ini, itu adalah langkah yang paling tepat untuk digunakan Dua telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit hendak meraih piringan hitam pekat dari kiri dan kanan Pada saat ini, jenderal penakluk naga akhirnya bereaksi Mungkin lukanya terlalu parah dan dia tidak ingin membuang waktu lagi Dia hanya ingin menyingkirkan Ji Tian Xing dan Yun Yao secepat mungkin Atau mungkin itu adalah kekuatan dari telapak naga penangkap surga yang memaksanya melarikan diri dari dunia lima elemen Dia dengan tegas mengeluarkan kekuatan suci terlarang dan tidak ragu-ragu memorbankan 2000 tahun umurnya Dia melepaskan kekuatan ilahi yang melonjak dan memasukkannya ke dalam aray ilahi di cakram tersebut Seketika, ukuran dis bertambah 10 kali lipat Lingkaran gigi gergaji tajam muncul di tepi piringan yang bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan Sua Seluruh cakram berubah menjadi merah tua, seperti bola api besar Dengan suara retakan yang tajam, celah besar langsung terbuka di langit Dengan kilatan lampu merah, piringan itu melewati celah di angkasa dan memasuki ruang gelap Itu adalah hamparan kehampaan setebal 5000 mil Di tepinya ada penghalang emas yang besar dan kokoh Penghalang emas yang mempesona adalah segel dewa yang telah dipasang sejak zaman kuno Hamparan kehampaan selebar 5000 mil ini adalah zona vakum Itu dipenuhi dengan angin hitam pekat dan api surgawi berwarna merah tua Bahkan dewa perang tidak berani tinggal di area ini terlalu lama Jika tidak, nyawa mereka akan terancam Adapun Marsial Sage, begitu mereka memasuki area ini, kemungkinan besar mereka akan mati Para ahli dunia persilatan menyebut zona vakum ini sebagai lapisan angin dan api surgawi Ini adalah lapisan pelindung antara dunia lima elemen dan kehampaan Makhluk-makhluk dari dunia luar pertama-tama harus menerobos penghalang emas Kemudian lapisan angin dan api surgawi Akhirnya, mereka harus menerobos penghalang ruang angkasa sebelum mereka dapat memasuki dunia lima elemen Suwa Cakram yang dikelilingi oleh api bergerak dengan cepat melalui lapisan angin dan api surgawi Langsung menuju ke penghalang emas yang jaraknya ribuan mil Di sepanjang perjalanan, ada puluhan pusaran angin astral yang mendatangkan malapetaka saat mereka melaju Namun, cakramnya sangat lincah Ia mengelak ke kiri dan ke kanan dan benar-benar menghindari pusaran angin itu Selain itu, ada juga api surgawi berwarna merah tua yang menutupi langit dan bumi Mereka mengalir deras seperti banjir dan menenggelamkan piringan bundar itu Namun pertahanan cakram itu sangat kokoh Ia menahan pembakaran api surgawi dan keluar tanpa cedera Sebagai perbandingan, situasi Jitiansing dan Yun Yao tidaklah mudah Melihat Jenderal Penakluk Naga memasuki lapisan angin dan api surgawi Mereka berdua mengejarnya tanpa ragu-ragu Begitu mereka memasuki lapisan angin dan api surgawi Keduanya menghadapi gelombang api surgawi yang sangat panas Yun Yao mengandalkan pertahanan armor ilahi emas gelap Untuk dengan paksa melewati gelombang api surgawi dan tidak terluka Jitiansing juga melepaskan kekuatan sucinya Dan mendorong pertahanan tubuh dewa secara maksimal Kekuatan tubuh dewa petir dan tubuh pedang penghubung surga Ditampilkan sepenuhnya pada saat ini Meskipun dia melewati gelombang api surgawi Dia tidak terluka Namun, begitu keduanya melewati beberapa gelombang api surgawi Mereka dikelilingi oleh lebih dari 10 pusaran angin Keduanya menghindar dan berteleportasi terus-menerus Setelah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan ilahi dan energi mental Mereka akhirnya menghindari serangan pusaran air Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Jenderal Penakluk Naga telah melarikan diri jauh Keduanya masih berjarak 1500 mil dari penghalang emas, tapi Jenderal Penakluk Naga telah mencapainya Melihat pemandangan ini, mata Jitiansing dan Yun Yao menyipit, dan jantung mereka berdebar kencang Mereka berdua berdoa dalam hati, berharap penghalang emas itu cukup kuat untuk memblokir Jenderal Penaklukan Naga Setidaknya, akan lebih baik jika mereka bisa mengulur waktu dan membiarkan Jenderal Penakluk Naga menghabiskan lebih banyak waktu Selama Jenderal Penakluk Naga tidak dapat melarikan diri, mereka berdua memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat membunuh Jenderal Penakluk Naga di sini Namun, doa mereka tidak membuahkan hasil apapun Lampu merah yang dipancarkan dari disitu sangat menyilaukan Kekuatannya juga didorong secara maksimal, dan mulai berputar dengan kecepatan luar biasa Retakan! Kekuatan suci yang tak terbatas meledak dari piringan itu dan menabrak penghalang emas Seketika, retakan besar muncul di penghalang emas Astaga! Api bermekaran, dan cahaya keemasan meledak Cakram itu benar-benar melewati penghalang emas dan lolos ke dalam kehampaan Mata Jitiansing dan Yun Yao membelalak karena marah Kemarahan dan kemarahan melonjak di hati mereka Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti dan menghentikannya Di luar penghalang emas ada kehampaan yang luas dan tak terbatas Itu dingin dan mati Bagi Jenderal Penakluk Naga, kehampaan yang tak terbatas adalah laut Dan dia adalah naga yang melarikan diri ke langit 2490 Astaga! Cakram itu berkedip-kedip dengan lampu merah Seperti meteor yang melesat melintasi langit Dan segera menghilang ke dalam kegelapan Di dalam dis, ada dimensi alternatif yang gelap Jenderal Penakluk Naga terbaring di sebidang tanah tandus Benar-benar kelelahan Dia terengah-engah, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya Seolah-olah dia baru saja selamat dari bencana Bukan tanpa alasan ras saya mendominasi alam semesta dan menyapu ratusan dunia Tanpa teterspesdis, bagaimana kita bisa melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa Dan datang dan pergi sesuka kita Jenderal Dragon Subduing bergumam pada dirinya sendiri Bibirnya melengkung menyeringai puas Namun, cibiran di sudut mulutnya dengan cepat menghilang Dan ekspresinya menjadi suram Dia berjuang untuk membuka matanya dan mengukur tubuhnya Yang penuh dengan bekas luka dan hancur berkeping-keping Matanya memancarkan kebencian yang sangat besar Sudah hampir seribu tahun sejak saya menderita luka yang begitu parah Saya hampir terbelah dua dan diubah menjadi daging cincang Jitian Singh, bajingan itu, dan Yun Yao, perempuan jalan itu Saya akan mengingat ini Aku akan segera kembali, menginjak-injakmu, dan membunuhmu ribuan kali Jenderal Dragon Subduing meraung dengan kebencian Suaranya serak dan lemah Lukanya terlalu parah Untuk menggunakan teterspesdis untuk melarikan diri Dia menggunakan kemampuan terlarang Sekarang, kekuatan dari kemampuannya telah menghilang Dan dia mengalami serangan balik Tidak hanya dia kehilangan kesadaran Tetapi tubuhnya juga roboh Kekuatannya telah hilang sepenuhnya Dia jatuh pingsan Seperti tumpukan daging busuk tak bernyawa Diam-diam tergeletak di gurun Namun, formasi ilahi teterspesdis diaktifkan secara otomatis Mendorong dis untuk terus terbang ke kedalaman kehampaan Ketika Jitian Singh dan Yun Yao melewati lapisan angin dan api surgawi Dan mencapai penghalang cahaya kemasan Semuanya sudah terlambat Teterspesdis telah melewati celah tersebut Dan memasuki kehampaan yang luas Celah sepanjang seratus kaki pada penghalang cahaya emas dengan cepat pulih Jitian Singh secara naluriah terbang menuju celah itu Ingin memasuki kehampaan dan terus mengejar jendral penakluk naga Namun, Yun Yao menariknya kembali dan membujuknya dengan ekspresi serius Tian Singh, lupakan saja Senjata ilahi jendral penakluk naga jelas mampu melintasi ruang angkasa Itu adalah senjata ilahi yang khusus digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan melarikan diri Anda memasuki kehampaan dengan tubuh fisik Anda, bagaimana mungkin Anda bisa mengejarnya? Jitian Singh juga memahami hal ini Dia bahkan berpikir jika dia mengejar terlalu jauh, dia tidak akan bisa kembali ke dunia lima elemen jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sucinya Namun, dia tetap tidak mau menyerah Ada bola api yang menyala di dadanya Berengsek, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki artefak ilahi yang kuat Kalau tidak, kita bisa menahannya di sini Yun Yao memahami perasaannya Dia menghiburnya dengan ekspresi lembut Lupakan saja, di dunia lima elemen, bagaimana bisa ada senjata dewa yang kuat? Meskipun kami tidak dapat membunuh jendral penakluk naga Kami melukainya dengan parah dan memaksanya melarikan diri Dalam jangka pendek, dia pasti tidak akan berani kembali Terlebih lagi, jika jendral Fulong melarikan diri, rencana invasi Heaven Punisher akan hancur Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk melenyapkan prajurit Heaven Punisher yang tersisa Jitian Singh menahan amarah dan kengganannya lalu mengangguk Itu benar, seharusnya ada hampir 2000 Heaven Punisher yang masih hidup Mereka tersebar di wilayah kerajaan ilahi Tianjue dan Luoxui Dan ada juga beberapa di gunung Tianzhou dan 72 kota Kita harus mengepung dan melenyapkan mereka secepat mungkin Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri Benua Senwu terlalu luas, dan para pejuang itu semuanya adalah orang suci bela diri Jika mereka bersembunyi, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan Itu benar, hanya dengan melenyapkan para penghukum surga itu krisis dapat benar-benar terselesaikan Yun Yao mengangguk setuju Keduanya tidak membuang waktu lagi Mereka melewati angin astral dan lapisan api dan terbang kembali Pada saat mereka meninggalkan lapisan angin dan api astral Dan kembali ke dunia lima elemen, celah di penghalang emas telah tertutup Retakan spasial raksasa di langit juga membaik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Ji Tianxing dan Yun Yao terbang ke selatan Dan di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan selusin prajurit lapis baja hitam yang melarikan diri dengan panik Tentu saja, mereka berdua melepaskan kemampuan ilahi mereka dan membunuh para pejuang itu dalam sekejap Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke sekitar Gunung Luoshen Gunung Luoshen yang dulunya suci dan megah kini telah menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi Nasibnya sama dengan nasib Gunung Tianxu Keduanya menunggu di reruntuhan beberapa saat sebelum Ji Ke dan Dewa bela diri Tai Hao kembali Melihat keduanya aman dan sehat, Ji Ke dan Tai Hao tampak lega dan buru-buru bertanya tentang situasinya Kakak Tianxing, kakak senior, baguslah kamu baik-baik saja Di mana Jenderal Longfu? Senior, apakah Jenderal Longfu sudah mati? Apakah dia dibunuh olehmu? Dihadapkan pada tatapan penuh harap mereka, Ji Tianxing dengan tenang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan Sayangnya, kami tidak dapat menangkapnya Meskipun dia terluka parah, dia memiliki artefak penyelamat nyawa dan melarikan diri dari dunia lima elemen ke dalam kehampaan Ah, jadi itu yang terjadi, Ji Ke mengungkapkan ekspresi penyesalan dan mengerutkan kening Tai Hao juga mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Jenderal Longfu telah lolos dengan luka berat, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam Jika dia kembali dengan sekelompok besar ahli, bagaimana kita menghentikannya? Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, akan ada jalan ketika mobil mencapai gunung, dan perahu akan melintasi jembatan ketika perahu mencapai jembatan Tidak ada gunanya khawatir sekarang Yang paling penting sekarang adalah melenyapkan sisa prajurit Heaven Punisher secepat mungkin Ji Ke dan Tai Hao sama-sama memahami bahwa para prajurit Heaven Punisher semuanya adalah petapa bela diri Dua atau tiga di antaranya sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan di sebuah kerajaan dan sangat berbahaya Oleh karena itu, keduanya memandang Ji Tianxing dan mendengarkan pengaturannya Ji Tianxing berpikir sejenak dan memerintahkan, Tai Hao, pimpin pengawal Dewamu ke negeri ilahi ujung surga Dan musnahkan prajurit penghukum surga Juga, gerakan pengintai Anda untuk memantau seluruh benua dan memahami pergerakan tentara Heaven Punisher Dewa bela diri Tai Hao memahami niatnya dan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk Lalu berkata, Tai Hao mengerti Selamat tinggal Setelah membungkuk, dia tidak membuang waktu dan buru-buru berbalik untuk menjalankan misinya Ji Tianxing memandang Ji Ke dan Yun Yao dan berkata Yao Yao, Ke Ke, kalian berdua tinggal di kerajaan ilahi Luo Shui dan melenyapkan sisa prajurit Heaven Punisher Setelah masalah ini selesai, segera kembalikan kekuasaan kerajaan ilahi Luo Shui dan jaga perdamaian dan stabilitas kerajaan ilahi Mendengar dia mengatakan ini, Ji Ke dan Yun Yao menebak bahwa dia pasti akan bertindak sendiri dan pergi untuk jangka waktu tertentu Keduanya bertanya serempak, Tianxing, kamu mau pergi kemana? Kakak Tianxing, apakah kamu akan bertindak sendiri lagi? Ji Tianxing tidak menyembunyikannya dan mengangguk, berkata, itu benar Saya akan pergi ke pilar pegunungan surga dan 72 kota untuk melenyapkan tentara penghukum surga Selain itu, aku akan pergi ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman tersebut Hilangkan sepenuhnya ancaman itu Kakak Tianxing, apakah kamu akan melenyapkan ras iblis sepenuhnya? Kedua wanita itu tertegun sejenak dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya Ekspresi Ji Tianxing dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, benar Ada orang baik dan jahat di setiap ras di benua ini Hanya ras iblis yang merupakan pengecualian Tak satupun dari mereka adalah orang baik Tubuh, darah, dan jiwa ras iblis dipenuhi dengan pembantaian, perang, dan penjarahan Mereka tidak layak hidup di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!